Firza Husein akhirnya mendatangi Markas Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya untuk diperiksa terkait kasus penyebaran materi pornografi melalui laman baladacintarizik.com. Firza tiba di Redaktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat didampingi tim pengacara. Begitu tiba, Firza memilih bergegas masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Sejauh ini belum diketahui perihal materi pemeriksaan. Sebelumnya, kasus konten pornografi mencuat setelah laman baladacintarizik.com memunculkan foto-foto perempuan mirip Firza. Foto-foto tersebut terdapat juga dalam percakapan mesum via aplikasi WhatsApp yang dilakukan perempuan mirip Firza dengan seseorang yang diduga pemimpin RPI Rizik Shihab. Selain itu, ada juga rekaman percakapan dua perempuan yang menyebut nama tokoh berpengaruh. Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun, polisi belum menentukan tersangka. Terima kasih telah menonton!